yuhu guys selamat datang di channel rd kenji sebelum memulai video ini jangan lupa ya guys klik tombol ini dan klik tombol ini terima kasih oke guys kembali lagi di channel rd kenji channel tersip deh pokoknya oke kita langsung saja mulai video kali ini guys baik saya akan menjelaskan bagaimana cara atau tips mengkompres video baik video film atau rekaman guys menjadi ukuran yang lebih kecil guys tetapi untuk kualitasnya jangan khawatir guys tentunya masih oke punya masih bagus guys langsung saja caranya kita langsung masuk ke playstore guys yang ini nah kemudian kita langsung search guys aplikasinya namanya adalah video panda compressor nah yang ini guys kita langsung search ini yang paling atas guys kita langsung saja buka videonya aplikasinya nah disini sudah ada keterangan buka guys karena emang saya sudah download dan install guys jadi disini langsung tinggal buka tapi sebelum kita buka saya akan review dulu untuk aplikasi ini guys ya ini aplikasinya sudah dapat 4,7 bintang gas ratingnya guys kemudian udah lebih dari 1 juta orang yang mendownload guys jadi memang untuk aplikasi ini ini saya rekomendasikan guys untuk kompres video sebenarnya ada banyak disini untuk aplikasinya ya di bawahnya ada disini tapi saya pilih yang ini Oke kita langsung saja buka nah ini sudah dibuka guys jadi untuk kolom menunya disini ada dua guys yang pertama asli yang kedua ini sudah di kompres nah yang asli ini merupakan video-video asli guys yang sebelum di kompres guys nah ini bisa kita kita pilih guys jadi apabila kita masuk ke menu yang ini kita bisa milih sekaligus banyak guys videonya dengan cara mengklik video yang akan kita kompres ini misalkan saya pilih 5 video guys 5 pilihan tetapi biar cepat saya akan contohkan satu saja guys ya yang ini nah ini saya udah pilih satu guys video anime kemudian berikutnya nah nah nanti akan muncul menu pilihan tingkatan kompresnya guys ada yang berkas kecil ini mudah dibagi guys nah ini tetapi kualitasnya standar guys dan resolusinya pun rendah ini saya tidak sarankan guys nah kemudian yang kedua ini berkas medium nah ini kualitasnya lebih baik gas dan kualitasnya menengah dan resolusinya pun ini medium kemudian yang ketiga yang ini berkas besar yang penting kecil guys ukurannya tetapi kualitasnya masih terbaik dan resolusinya masih asli guys jadi untuk yang saya sarankan dua ini guys berkas medium dan berkas besar nah untuk berkas medium ini digunakan apabila video rekaman guys atau video yang emang baru ingin mengkompres video yang emang ukurannya udah kecil ya guys biasanya ini video lelutan dari internet guys seperti video anime kemudian video film dan lain sebagainya agar ukurannya menjadi lebih kecil tapi kualitasnya bagus saya sarankan yang berkas medium gas nah untuk yang berkas besar ini ini biasanya digunakan untuk apabila video rekaman guys atau video yang emang baru kita rekam dari kamera kita nah apabila kita ingin mengkompresnya dengan kualitas bagus saya sarankan yang berkas besar ini guys dan untuk sekarang saya ini ingin mengkompres video anime guys jadi cukup yang berkas medium nah tapi sebelumnya juga dibawahnya ini masih ada banyak pilihan guys resolusi yang akan kita kompres tapi intinya semakin besar resolusi dan ukurannya pun akan semakin besar guys oke langsung saja kita pilih berkas medium kemudian kompres guys nah ini ada iklan sebentar kita langsung close nah dan mulai guys untuk proses pengkompresannya disini dimulai dari 0% tentunya sampai 100% cukup lama ini guys kalau misalkan kita tunggu sampai selesai nah sambil menunggu apabila mungkin teman-teman semua ingin tetap bersama channel ini untuk membahas berbagai macam tutorial guys mari kita berteman dengan cara mensubscribe channel ini dan juga mengklik juga tombol loncengnya guys ya supaya ada notifikasi apabila ada upload dan dari video terbaru di channel ini ini guys oke saya skip aja guys ya biar nggak terlalu lama udah 97% guys sebentar lagi proses kompresannya akan selesai guys kita lihat hasilnya kira-kira berapa berubahnya nih guys oke 99% oke 99% nah ini kita bisa lihat guys untuk perubahannya perubahannya lumayan guys ini bisa turun 22 megapixel oh mohon maaf megabyte guys nah ini ada keterangannya guys 22 megabyte disimpan sebelumnya 97 megabyte menjadi 74 megabyte nah apabila kita ingin melihat kondisi videonya kita bisa langsung klik bandingkan guys nah ini merupakan video hasil kompresan ini merupakan video asli guys kita lihat video aslinya dulu ya guys seperti ini guys nah ini video aslinya nah ini video aslinya kita sekarang lihat yang hasil kompresannya guys kita sekarang lihat yang hasil kompresannya guys tidak begitu jauh tidak begitu jauh berbeda guys hasilnya tapi ukurannya ini bisa berkurang sampai 22 megabyte ya jadi itu caranya guys nah apabila kita ingin menyudahi dan menyimpan si file kompresan ini cukup dengan mengklik simpan guys yang ini guys saya simpan oke nah nanti videonya sudah tersimpan guys itu cara apabila kita ingin mengkompres video yang ada di yang hasil disini guys nah ini bisa beberapa video kita kompres nah apabila kita ingin mengkompres custom guys ini kan dipilih ya lama guys gak tahu letak videonya dimana karena gak bisa buka galeri nah kita bisa mengkompres langsung video yang akan kita kompres guys caranya dengan mengklik file saya atau file manager file manager kemudian kita pilih misalkan disini di kartu SD untuk video yang ada di saya misalkan disini file movies nah misalkan ini ada video film nih guys banyak nih nah misalkan yang film ini yang jumanji the next level guys ukurnya 1,1 GB kita bisa klik atau buka guys nah ini bisa buka dengan nah ini panda video kompresor kemudian klik kemudian kita buka hanya sekali nah ini sudah muncul guys satu yang dipilih guys kemudian kompres guys nah ini kita bisa pilih seperti yang tadi guys nah ini saya sarankan karena ini film guys dan ukuran cukup besar kita bisa pilih yang ini atau yang ini nah dibawahnya masih ada ini guys bisa dipilih nah apabila sudah kita pilih mau berkas yang mana kita langsung klik kompres guys nah apabila sudah di kompres tunggu seperti tadi dan nanti akan terlihat hasilnya guys perubahannya oke mungkin cukup sampai sekian yang dapat saya sampaikan terimakasih telah menonton guys semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa subscribe like share dan komen video ini guys ya terimakasih